oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman teman kembali lagi di channel saya tutorial latif 02 di kesempatan kalian saya akan berbagi sebuah tutorial seputar komputer yaitu tentang cara bagaimana sih menghilangkan suara berisik pada kipas yang ada pada komputer kita jadi biasanya di kipas atau kipas di bawah keyboard itu biasanya ada kipas itu biasanya kalau berisik banget itu kalau kita ada aktivitas apa gitu ya jadi sangat mengganggu teman teman ya untuk meringankannya itu caranya bagaimana oke kita langsung saja praktek di sini bagian sini kan ada debah ini ya klik kanan pokoknya ada gambar baterai ini kalian klik kanan dulu kemudian beli power option nah kemudian sini yang recommended ini ya blanch recommended kalian klik change blend settings nah sini kemudian ada lagi ini change advance power setting nah kalian klik ya nah kemudian di bagian sini teman teman ini bagian ini blend activated ya itu kemudian kita gulir kebawah ini ada power processor power management kita klik nah kemudian ada sistem calling policy nah ini kalian rubah pasif semua teman teman ya kalian klik klik warna biru ini tulisan pasif warna biru kalian pilih warna yang pasif ini juga pilih yang pasif teman teman ya nah ini kemudian bawahnya juga ini kita setting kalau sebelum disetting ini jadi 100% tadinya 100% ini kalau belum disetting teman teman nah kita setting 98 atau 97 teman teman ya bawahnya juga ini sama kita setting kita rubah jadi 98 atau 97 teman teman ya oke kalau sudah kemudian kita klik apply nah kemudian klik ok nah ini bagian ininya nggak basing kalian ya mau disetting kayak gimana atau klik never nggak apa-apa tuh ya nah ini biasanya nggak langsung berubah langsung berubah hilang gitu ya tapi ini butuh membutuhkan waktu 1 jam atau 1 jam sekitar 1 jam 2 jam teman teman ya jadi kalian coba cara ini semoga aja berhasil secara ini tuh udah saya coba berkali-kali ya Alhamdulillah lumayan hasilnya mengurangi suara berisik dan mengurangi panasnya pada keyboard kita atau pada komputer kita oke semoga bermanfaat video tutorial ini jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih bermanfaat oke next time to go video tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh